Terus kita kayak, why? Kenapa kasur Atin nggak dibersihin, sedangkan aku Kasur aku tadi nggak dibersihin gara-gara emang banyak kayak bawah di atasnya gitu Iya, terus kemarin tuh juga terjadi hal yang sama, jadi kasur aku dibersihin tapi kasurnya Atin nggak Tapi itu karena kita sih mikirnya karena di kasurnya Atin tuh ada baju-baju dia kan Tapi... Koper, keliatan nggak sih kaki gitu? Tapi sebenernya tidak seperti itu, Tin Terus apa? Kalau gue disitu, lu marah nggak? Marah Biar saya marah aja Aku belum mulai loh showroomnya loh Oh guys Tapi tadi aku mau... Gue mau mulai bulan karena aku mau menunjukkan kasur lu yang belum di... Kecepatan Guys, tadi aku kemarin beli squishy Bocil Kalian inget nggak yang bulan lalu aku beli... Aku pengen nyari yang anjing laut tapi nggak ketemukan Tapi kayaknya udah nggak dijual deh Yang gata itu Jadi aku sedih Jadi aku cuma beli yang ini Kursinya tuh beli lightingnya jelak ya? Nyalain TV aja Aku beli dua, aku beli dua sih Sushi Sushi Aku suka sushi Aku suka sushi kamu yang... Sushi 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 Dan kayaknya... TikTok aku kena shadow band deh TikTok aku juga kayaknya kena shadow band Tapi kayaknya punya aku udah balik Iya kayaknya punya aku udah balik Oh kemarin aku post TikTok terus kayaknya kena... Oh jadi gini rasanya kena shadow band Soalnya... Soalnya kalo di FVIP tuh kadang kayak Aduh akunku kena shadow band gitu Terus aku sekarang ngerasain ternyata nggak enak ya Shadow band apa sih? Jadi udah nggak semua orang bisa ngeliat gitu ya? Sebenernya aku nggak ngerti sih shadow band tuh apa Apa ini ya kayak... Sebenernya TikTok mau nge-band TikTok kita tapi kayak... Hmm... Di band Gaya Iya jadi... Jadi baru nge-band aku dulu Halo Coba dong kalian ngajak ngomong aku Nggak FVP katanya Oh gitu Ya emang kalian udah ngeliat vlog aku nggak FVP Padahal aku udah bekerja keras banget Buat itu vlog Tapi kalo nge-tag di Twitter sering cek kak Sering Hai bub-bub Halo Bip-bip Bip-bip-bip-bip Bip-bip-bip Mana poninya? Nggak tau lagi hilang Lagi gamut katanya Lagi gamut katanya Hmm? Aten ponian Gak bisa ngebayangin lagi Pernah aku dulu masuk bikin ponian? Emang iya? Hmm Aneh Jadi kamu nggak memperhatikan aku dulu? Aku mohon Tolong ingat namaku Dan ingatlah Tadi aku beli kacamata guys Oh iya aku juga Tin, lemparin kacamatanya Tin Jadi lemparin agak-agak-agaknya Jangan dilemparkan Hahahaha Hehehe Hehehe Coba Say Hehehe Cepet ga? Cepet ga? Hehehe Hehehe Makasih ya Makasih ya Makasih ya Gak Hehehe Bentar guys Gue nggak mau bilang makasih aku selain Hehehe Nih Nih Aduh kot pentok Hehehe Aku bikin kacamata Aku minta maaf Oke Dua hati ya Karena Sama kayak Jadi dia Warnanya sama kayak Cana aku Nih kalian lihat cana aku Aku beli dua kacamata Oh iya Tuh cana aku kan Sama kan sama kacamatanya Tuh Aduh Aduh capek Masih coba sama aku Tak bisa sih naik-naik kasih Oh iya Maaf ya Sampai kalian Tin, gici gue mana Tin satunya Gilang, 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 gilang Dan Oh gini woy Gitu Aku udah beli labu Aku udah foto Hari ini bagus banget Di fotoin Atin Gak mau share Aku juga di fotoin Leslie Aku juga gak mau share Kalian Yang di showroom kita Harus ngomong Please dulu Harus ngomong Please Biar kita mau nge-share Iya Kalian harus ngomong Please Please Gitu Please banget Please banget Please Gitu Kalian harus say Please 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 Cekrek Aku foto kamu Aku foto kamu Sekarang Aku foto siapa Kalian tahu gak kayak gitu Tidak 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 Guys Tidak 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 Kameraku empty Tidak Untuk Sudah tindak eh fun fact kalian semua harus dengerin cerita aku fun fact aku tuh emang pengen beli DJ cam dari kapan tau kan udah lama banget udah dari dari awal aku kayak ngomong sama Zoya mau beli DJ cam terus Zoya kayak ngirimin banyak tiktok kayak jual-jual DJ cam di Indonesia gitu tapi kayak aku ngerti gak sih cari waktunya susah kan buat beli akhirnya kayak di Jepang mungkin kan orang-orang bilang ada yang lebih murah daripada kalau beli di Indonesia jadi kayak betul sekali sebenernya bulan lalu tuh lebih mulai sebenernya bulan lalu tuh aku udah mau beli tapi Sivora belikan tapi aku tuh masih belum mau tekab memangkata memangkata memantapkan diri buat beli jadi akhirnya sekarang aku beli Hai terus aku badat aku gede 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 oh Tindu ngomong live sebelah gue kayak gue nyata nyata eh koper lo bisa di bingkirnya enggak kemarin aku juga jatuh gara-gara kopernya ngak Chrissy lagi pas baru aku nangin liat eh sumpah aku seneng banget ngasih kamar nama Atin kayak she so chaotic 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 or yarrr yarrr gimana rasanya kuliah sama Chrissy nih guys wah aku foto kalian ya aku nyesel kuliah sama Chrissy guys enggak apa sih sebenernya udah ada masalah emang-emangnya ditampol ya main aja ngomongin nih guys kalian semua masuk kameraku guys eh kalian mau lihat ini gak nih kalian mau lihat gak kalian mau lihat ga guys nih eh eh apa sih Tin ah katin mah nyet anomali posodong tin chigre ini chigre ini full chigre eh tag tag orangnya aja ya kalau mau bener banget minta dia share fotonya tapi enggak apa-apa guys aku seneng Kak Chrissy mulai kamera-kameraan juga eh abis ituin kok kayak gini Tin Harina kutang iya ini belet tir ada foto beler gue oh yang gak foto ya ketunjuk jadi guys Kak Chrissy tadi ada foto tapi dia kayak setengah melek soalnya gini tadi ketunjukkan guys sekalian kalau ini hapus dong please banget gue gue Hai oke aktif banget kabun Sumbak akhristi akh ini chigre lagi aku dipotohin chigre aku pengen ngelih CD group tolong tulisin ya Tin ini kita tadi ke Asakusa this is with me nanti aku post ya ada yang kayak gedung yang kayak ee gitu bentuknya mah apa ya apa tapi namanya iya terkenal dia terkenal kayak gitu emang oh bener dia terkenal kayak gitu gedungnya itulah yang kalau kita baru turun dari dari kereta ada gedung kan kayak bangunan gitu sumpah-sumpah aku enggak bohong oh tau kan itu di kayak di belaknya kayak poop building gitu namanya tapi jangan eh karena masa apa lucu poopy poopy itu kayak lebih lucu gitu ini aku nih aku ini dipotohin opa senyum roblox aja dong sensei kita gimana sih cara senyum roblox aja gini dong geda gedi geda geda ee abe meri lantem aku nih tadaa geda gedi geda geda ee ini di fotoin sama adele yang bener roblox gila we awaleng kali uwe suwe bro bro oke weting meeng coba nah ini G noticed ini Kamu mau kasih lihat juga dong Ini Rekmerhatan aku ini amopaly Pas kita ketemu ini kayak Ini alomaninya Bang Windah Ketau angkang itu gimana sih? Angangangangang Jujur menurut aku ini alomani banget Bang Windah gitu guys, SCP SCP apa? SCP itu kalo di game kayak apa ya gimana ngejelasinnya ya kayak lari dari SCP gitu loh kayak mahluk seram gitu loh SCP apa-apa gitu kayaknya gua agak pucet mau dipenung gitu oke SCP berapa itu SCP Bang Windah yang keberapa ya ini ya sobat tapi tadi mirip banget nih nih buat CEO Romeo Kak Kristi dan CEO Romeo Katrin ang-ang-ang-ang-ang-ang gitu guys tinggal lagi ya ah kopers apa sih? udah bilang bikin jatoh kopernya aku kemarin malem-malem abis dari toilet jatoh kadang-kadang kopernya Kak Kristi tapi gak yang jatoh gitu loh cuman jatoh ke kasur dia doang kayak 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 lagi tidur kayak wow anomali Kiti sudah pake baju, Tin eh gua pake baju ya gua pake baju ya gua pake baju ya berantung sih gimana otaknya dong ga boleh gitu ga boleh gitu tau guys Kak Kristi tuh berotot tau kalian ga liat otot perutnya Kak Kristi tau ga otot gua terbuat dari tulang bukan otot kalian ga liat tulang perutnya Kak Kristi tulang Kak Kristi tuh tulang Kak Kristi tuh sama kulitnya nempel tau ga sih kayak kadang-kadang ga ada daging atau rumah ya maksud mampah Kak Kristi tuh kurus banget menurut aku menurut aku aku kemarin dibilang sama Cigre, sama Kak Fanny sama elu, sama Ade, sama Marsha sama siapa lagi semua orang apa? semua orang bikinnya kayak si ini adalah minuman yang favorit aku ga terserah kayak kayak dibilang kamu kurusannya dia kayak kayaknya aku tuh kurusannya semenjak usus buntu karena usus aku yang dipotong tapi kayak perut aku yang ketanggung kecil gitu loh usus buntunya dipotong cuma segini tau iya tapi kayak perutnya tuh kayak kebawah kecil gitu iya 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 perutnya langsung jadi takut kita berapa hari ya di Jepang ya gak tau lagi tujuh hari di Jepang dan jadinya kan malin aku baru masuk kuliah ya aku izin pulih ini guys liat ini kita ber ini semua member minus Kak Empen eh sabar aku aku ini dulu di grup ditanyain guys kita mau makan apa minus Kak Empen, Adele & Ming sabar ya dan minus aku karena aku yang fotoin eh terus ada apa lagi sebentar ya guys kita harus ngelist makanan dulu di grup iya kalo gak kita gak makan kita besok aku sedih banget nih sebenernya aku gak mau pulang dari Jepang mana sih grup kita beberapa dari ini kayaknya aku bakal share di PM aja deh Nyi Ming oh my god Ming udah ada foto ini belum ya? OPA OPA liat OPA liat OPA OPA sensei kita OPA OPA tuh juga sempurna guys selain Cishani OPA lucu banget OPA tuh termasuk orang yang sempurna gitu loh kayak kalian kalo misalnya ketemu OPA kalian harus kayak OPA oh anyway sekalian peluk guys eh kadang tuh kayak di bandar aja misalnya kita off air keluar kota bareng OPA aku kebanting tau sama OPA kayak kita tuh ngerasa kita yang jadi bodyguardnya OPA OPA yang idolnya aku ngerasa kayak aku tuh kebanting gitu sama OPA kadang-kadang kalo kayak aku lagi belum makeup gitu OPA syaket banget terus kalian tau gak sih OPA oh by the way OPA tuh kayak sensei kita kan aku tuh pengen bikin fansitenya OPA namanya Snow White karena OPA tuh dipanggilnya OPA White kan namanya Randy White Randy White OPA White nah aku pengen bikin namanya Snow White gara-gara OPA juga putih banget dan aku pengen banget bikin fansite itu tapi itu belum tercapai jadi aku minta mohon ilmunya dari para suhu-suhu ini BTW ini aku video Lusa kemarin ini video-video jadi aku tuh lagi bikin vlog guys Lusa kemarin yang aku belum post karena aku ngeditnya agak bukan ngedit sih lebih ke save-nya agak lama ini foto terus ini video-video ini foto-foto ini kita kayak beli kalian tau gak sih roti koin yen oh iya-iya roti koin yen koin 10 yen enak banget itu enak banget itu enak ga? ini lucu oke ini video si Atin lu tuh cakep banget aku di foto sumpah dah kasih sumpah ya apa lu beneran aku foto lagi makan tadi aku foto lagi makan tadi ini video-video yang akan aku masukkan ke vlog lu mau makan gak kasih? makan dong oke ntar gue dimarin dari kemarin aku dimarin Atin lu tau guys sumpah guys jadi gini ya tolong banget untuk para pendukung-pendukung Kak Christy juga jangan dong nanti gue dimarahin mula sama mereka eh lu mau makan ramen atau chicken katsu? lu mau apa? chicken katsu kan tadi? yaudah gak apa gue ikut ko oke jadi Kak Christy tuh sekarang tuh dia sering kayak dia tuh nafsu makannya tinggi tapi makannya tuh dikit jadi kalo udah kayak tiba-tiba makan duduk nih kayak oke kita makan dia kayak lapor banget lapor banget terus masuk duduk makan dia makan cuman dikit cuman setengah terus aku kayak aku gak suka tapi kayak bener-bener udah kenyang nah iya maksud aku kayak Kak itu tuh bukan porsi manusia normal kayak kita tuh udah jalan dari pagi udah jalan kayak kita kemarin jalan 17 ribu ada yang hampir 20 kayak banyak banget jalan terus makan sedikit itu maksud aku kayak gak bisa bro gak bisa kayak gitu gak boleh terus aku paksa makan kalo gak aku marah beneran aku marahin dia-dia marah tau beneran kayak makan gak makan atau aku kunciin di luar kayak gitu terus ada kayak kita lagi mau dibikin curos gitu kan terus kayak siapa yang mau gitu terus kayak aku gak kak terus Atin langsung aku berdua sama Christy kak aku berdua sama Christy terus makannya tuh kayak aku gigit dia gigit jadi kalo dia gak gigit aku gak banget gigit itu curos lagi terus aku kayak udah kenyang banget kan kayak aku tin tin dulu abisin aja tin abisin aja tin terus dia kayak gak galak banget gak bisa soalnya kalo gak dia makannya cuma dikit banget kayak sedikit kayak sedikit kadang-kadang sakit ya kalo kayak gitu ya kalo bakal sakit dimana aduh gue bilang khusus gue dipotong nah terus lu mau apa lagi yang dipotong Christy abis itu Christy amit-amit dong exactly makan makannya tin aku telat gak bocil telat bocil telat bocil telat menyerang sepil kelakuan aneh Ella tin banyak sih guys eh Ella lucu banget itu ngapa-ngapa aja aneh terus jadi ada pas aku video foto Ella tapi dia apa jadi aku mau fotoin Ella di tempat gelap gitu kan tapi tapi aku kayak pede pede aja gak pake flash gitu karena sebelumnya aku fotoin Jessie di tempat gelap itu gak pake flash bagus-bagus aja kan terus aku kayak Ella-Ella sini foto Ella bagus banget Ella sumpah beneran deh walaupun gak pake flash tapi bagus lah gitu kan terus kayak Ella udah kayak oke kak gitu terus aku Ella sini cekrek gitu terus pas aku liat fotonya dia menyatu dengan dinding kalau gak parah banget terus Ella langsung gini ayo liat gak ini bentuknya Ella sama kayak itu gak bukan itu udah gak berbetul Ella-Ella Ella mau di zoom gak Ella nih zoom terus kata Ella gini wah kak pori-porinya keliatan kak dia udah cakep banget dia kayak terus tau gak dia bilang gini sia-sia kak aku senyum gitu asyik banget terus kemaren kita kayak kayak kemaren tuh kita kayak bonding gitu loh kita kayak lagi nunggu terus kita main game kita main game kayak banyak kita mau nunggu ngantri makanan abis kita tuh main game yang yang menggunakan otak gitu loh iya yang memulai tuh Freya tau iya jadi kita lagi ngantri nih yang ngantri tuh aku Freya, Mute, Jesse, Atin, Cigre berenem ya berenem sama ada staff iya sama staff 2 Kak Teddy sama Kak Rino tapi Kak Tido gak Kak Tido siapa Kak Tido siapa Kak Tido Kak Dino Kak Tido tadi gue Kak Tido, Kak Teddy gak ikut gara-gara dia tidak kuat nunggu guys eh sumpah kan kan Kak Teddy gak kuat ngantri kan terus kayak aduh gak kuat ngantri terus pas kita lihat ke kanan ada kakek-kakek ngantri terus kita sumpah kakek-kakek di Jumpang tuh menurut aku adalah apa ya spesimen yang sangat kuat iya jadi akhirnya Kak Teddy gak jadi makan ya bayangin guys kakek-kakek umur 80 tahun ya aku ngeliat kayak 7 kakek-kakek umur 80 tahun jalan jauh banget kayak dari kereta ke kereta gitu aku kayak wow ini orang terkuat di bumi ini rasa udah beda sumpah kayak aku yakin kakek-kakek itu perutnya keker sumpah mereka tuh sumpah perutnya keker mereka tuh dirasuki oleh ini wey apa kekuatan anime tau gak sih YOSHAAA 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 itu kasar tau kan kita Indonesia semua kan disini gak apa-apa guys maaf ya sumimah kasar ya terus apa ya kita main awalnya tuh Freya kayak jadi kita mau camping di gunung tapi kalian mau cuma boleh bawa satu barang tapi harus dipikirin terus kayak kata Freya hmm aku mau bawa kasur gitu misalnya terus kayak jawab lagi siapa gitu terus kayak misalnya dari game yang camping itu ada yang gak tau siapa yang waktu itu tuh Cigre gak tau terus kita kayak hmm gitu terus kita kayak ngeladekin Cici terus nanti ada lagi Cigre tuh pencetusnya si foto kamu foto kamu kalau kalian tau sekarang aku foto siapa gitu terus kita harus ngebak gitu loh gamenya tuh gimana cara main gamenya terus itu yang terakhir tau tuh Freya eh sumpah lama banget gitu yang terakhir tau tapi kayaknya aku kedua kedua terakhir deh jadi kayak sebelum Freya aku enggak CJC dulu yang ngerti lu yang pertama aku yang pertama tau tentang foto terus mute ya terus Kak Rino kalau gak salah iya Mute terus Kak Mute abis itu lu kayaknya terus baru Cici Jessie oh iya 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 eh apa Cici Jessie lu ya hmm lupa lah pokoknya ya pokoknya ya pokoknya antara mereka berdua abis itu yang terakhir tuh covernya aku bi apa ada game oh iya ada atin punya dunia itu digital digital itu kunci nah pas dia ngomong gitu aku langsung apa pas lu ngomong gitu kan langsung aku di lantai satu wah aku udah pernah mainin itu terus aku kayak aku inget nih cara mainnya gitu kayak aku udah di lantai kalian tau gak guys coba misalnya aku contoh kasih cantai dunia itu digital digital adalah kunci misalnya aku di lantai dua kalo aku turun satu lantai aku sekarang di lantai berapa tapi aku tunggu kalian jawab dulu lantai berapa ya apa tadi matanya kalo misalnya kita di lantai dua terus turun satu lantai kita di lantai berapa aku tuh harus mikir dulu tau aku harus ngitung aku harus ngitung aku harus ngitung aku harus ngitung iya gue harus kayak oke aku baru tau sekarang gitu iya tuh ada yang jawab ada yang jawab bener lantai lima bener bener lantai lima ih pinter banget oh my god lantai lima bener guys udah namanya itu game apa ya kayak game melatih kepintaran gak lantai lapan belas weh apa yang diharapkan dari bener guys lantai lima bener bener lagi 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 terus ada aku ngasih berbondok apa ada belok kanan belok kanan belok kiri gak sih kemarin sih kita mainnya ada jadi kayak di lantai karena kita sudah pintar jadi di lantai satu belok kanan turun satu lantai terus aku mau ke kiri abis ke kiri aku naik lagi deh satu lantai aku ada di lantai berapa jadi di lantai satu aku mau belok ke kanan abis itu aku turun deh satu lantai pas aku turun satu lantai aku mau ke kiri pas aku ke kiri aku naik lagi satu lantai oke susah ya bener di lantai satu ada yang gak bener betul sekali lantai satu guys lantai satu guys lantai satu guys lantai satu terus ada apa lagi ya apa ya gamenya terus ada yang kayak namanya yang tepok nyamuk siapa yang ngomong? tepok nyamuk oh kak Freya dia ngomong kayak oh iya Freya bener coba hitung berapa nyamuk yang aku tepok gitu ya eh pak coba aku tepok berapa nyamuk apa sih matanya kalau yang ini aku juga udah tau cara mainnya pas SMA aku sering main coba aku tepok berapa nyamuk yang itu terus apa lagi ya yang foto-foto sih paling seru sih yang Cigre foto kayak soalnya Cigre beneran saat itu kayak Cigre jago banget sumpah jago banget emang ya dia mulai ngelai Christy iya lagi tapi kayaknya dia tetep gerak deh iya kalau itu tetep gerak kayak diemin aja ya kalo apa yang waktu Cigre kan Cigre jago acting ya orangnya ya iya lagi jadi kayak dia gampang aku gak mau nge-speel kata kuncinya tapi kayak dia tuh gampang mengikutin gaya orang lain enggak dia tuh gampang meng apa sih mengelabawi mengelabawi iya jadi kayak mengelabui iya mengelabawi labu pumpkin kemarin kita lagi main kan kita lagi ngantri kita lagi main juga tuh sama kita bercanda-canda kan terus Kak Christy tuh kayak kan di Jepang ini tong sampah tuh jarang ya jarang ada tong sampah mumpung ada tong sampah gitu kan dan dia mau ngomong gitu Kak Ella yang lagi bawa kayak botol gitu botol minum udah sampah terus eh tuh mati iya emang kayak gitu nanti coba kenapa ya showroom kayak gitu ya keramean sih showroom lu Tin iya ya hmm abis itu apa ya dah abis itu Kak Christy tuh mau ngomong gini Ella itu tuh buang mentang mumpung ada tong sampah tapi udah gini Ella itu tuh buang mentang ada tong sampah mentang-mentang ada tong sampah mentang ada tong sampah terus kita semua kayak huh mentang-mentang mumpung kasih kok gue kayak pembuli ya Ella mentang-mentang ada tong sampah kayak dimarahin gitu jadinya abis itu kayak dia mau ngomong mumpung hehehe eh terus kan jadi kan itu kan ada tong sampahnya kan terus itu tong sampahnya tuh lagi diganti plastiknya sama orang Jepangnya eh tapi bersih banget ya tong sampahnya aja bersih banget ya iya sumpah plastiknya aja bersih banget ya kayak tong sampah di Jepang tuh selalu dibersihin setiap kayak 20 menit deh kayaknya aku aku rela deh dibayar berapa tapi bersihin kantong plastik itu gak pake sarung tangan kayak bersih mungkin misalnya kalo turis yang ngebuang gak liat tapi kalo orang Jepang tuh kayak misalnya dibotong nih mereka masukin sampahnya ke dalem ditutup terus dibuang baru kayak oh my god bersih banget rapi banget iya kan terus kayak aku udah aku udah mau buang sampah tuh terus kayak tanpa sadar tuh aku berdiri nganti mereka tau kayak gini parah atin kagak baca komen ngobrol mulu aku blokal orangnya terus nge-lag nge-lag kan nge-lag kan aku serba salah nih kalo Syaura kak nanti kita baca komennya sambil baca komennya kak Satria Arum so asik eh eh Kak Reno Oli ada di kamu gak? ada kenapa? kok dia bisa dua ini? dua nama? wah suut untung nge-lagnya waktanya kayaknya ini deh pake apa namanya kalo pake laptop bisa tau iya kalo pake laptop bisa ya kak mukanya kenapa gitu mewing tin eh gak boleh gak sih ngomong gak boleh lah iya ini kan menyakut paut kan aku gak boleh dong bang 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 Reno bang bang oke guys ini showroomnya titip ole-ole aku gak ada ole-ole oke iya gos aku gak beli ole-ole apa-apa tau aku cuma mau beli coklat cuman beli buat diri aku eh aku pengen makan coklat kau mau gak kak Christy makan coklat yang aku beli kemarin udah udah semua gitu mewing tapi kalo aku makan coklat kamu pasti nanti makan makanan nasinya gak abis kalo aku tarik lagi gimana gua bete sih guys begel 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 dibully siapa kamu dibully siapa dibully siapa dibully kayak gitu eh SD atau SMP SD sih kan Kak Indah tuh kuliahnya kayak jadi guru gitu loh terus maagam jadi guru guru bahasa inggris guru udah terus dia tidur enggak lah bangles aku setuju hari aku bertahan kayak gini enggak tapi ada suatu saat tapi kita tuh selalu melengkap ya kayak kadang kalo misalku lagi bodoh ngeliatin lagi pintar kadang ngeliatin lagi bodoh aku yang pintar kalo kita bodoh kita bodoh bersama hehehe ngeliatin manis banget hehehehe hehehehe salatin dia kareno terimakasih atas Christy kayak dugong hehehehe aku mau liat dong dugong kayaknya hehehehe lo gak tau dugong gimana tau yang jelek itu kan lo mikir gimana ya iya tadi bar tapi si Christy tadi bar yang kayak daging hehehehe 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 kita disuruh jam 8 ngumpul lobby by the way hehehehe hehehehe eh gak boleh gitu tau eh dugong tuh hehehehe dugong tuh tetep maklum hidup yang bagus ya guys ciptaan Tia ciptaan Tia ciptaan Tuhan guys please izinin aku buat melempar ini ke kak Christy tapi jangan tubir aku boleh gak kayak ngetik aja typo masa ngomong typo dugong tuh ciptaan Tuhan guys tukang orang ini siapa? ha? ha? hehehehe jadi lo gak tau siapa? kenapa emang? oke ini gitu siapa itu Atin? hehehe bukan siapa? oh hehehehe hehehehe itu boneka teddy bear gak sih? ini konsepnya dumb and dumber eh tau gak guys? Dumber and dumbest gak sih ini? hehehehe gak ada yang dumb lagi dumber and dumbest guys kalian tau gak? kita kan hari pertama ke Gotemba kan terus kita beli-beli baju terus kita ada beli baju kayak hmm vest gitu ya vest yang yang Lauren yang vest yang vest yang pendek itu kan terus aku Atin warna sokat aku warna biru tua terus kita pake bareng terus kayak vibesnya tuh kayak Atin tuh vibes orang cewek-cewek kalo yang di sekolah gitu dia tipe yang kayak heh lo ngapain disini? hmm terus aku yang semimuasin enggak 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 aku yang kayak tipe yang kayak bu bu bukannya hari ada PR bu gitu tapi aku sama Kak Kris itu sih yang temenan iya tapi aku sama Atin kayak temenan gitu kayak bestian terus kayak apa sih? pokoknya kita bener-bener memakai baju yang sama tapi vibesnya beda ya terus kita kayak kok bisa ya Atin? kok bisa ya Atin? kayak faktor badan sama muka gak sih? kayak badannya Atin tuh lebih seksi 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 thanks golly terus mukanya Atin tuh kayak antagonas dia bilang kembar yang satu jahat yang satu baik aku percaya sih kalo misalnya aku ngeliat kayak kristika kayak gitu dari belakang kembar tau cuma kita tapi kamu kan foto rambut masalahnya ini tapi kayak kalo misalnya the same length gitu tuh iya kan? iya lagi iya lagi katanya iya lagi tuh kan nih gua bisa ngeliat nih iya sumpah komenannya iya lagi iya lagi ya kan? ya komennya pasti gak setuju enggak enggak karena kapan sih pernah men setuju eh beda banget pertama kali pertama komen yang gue liat adalah beda banget kak jangan merem kak kak harus melek dong liatnya gimana sih enggak lagi siapa ya? nah ini yaudah deh kita kayak emm eh mau cobal coklat yang aku suka banget gak? apa itu? enggak yang itu yang tadi oh gitu kita coba boleh gak mau ya? boleh udah gak usah males guys apa sih Kak Reno ngasih apa sih? teddy bear gak sih? eh aku gak tau namanya belok teddy bear gak sih? ini ini teddy bear coba liat oh ini coba liat juga coba liat dong coba liat dong enggak 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 terus kalian mau liat coklat yang aku baru beli gak? oh pilih ada kurominya ngobrol mulu gak punya temen ya bang bang hmm enak banget enggak sih bisa aja tapi maksud biasa aja sih iya mirip emm 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 wire itu kalo makan apaan Tin langsung sekali wow emm gak enak abis ini abis ini coklat oh kalian know gak sih Kak Eddy Jakob? ya ya enak kalian tuh mungkin gak tau ini Kak Eddy siapa tapi Kak Eddy tuh staff manager kita jadi dia manajer kita lagi di kereta guys di kereta Jepang terus kalau mereka pikir bantar Jepang gimana? kalau ada yang baru join habis itu dia jatoh ke arah ibu-ibu Jepang tapi aku respect banget sama orang Jepang sumpah aku gak pernah respect banget sama orang Jepang mereka tuh bisa banget bahan ketawa mereka tuh mereka tuh pikir itu gak lucu gitu loh jadi gini ceritanya guys aku duduk sini, Adele depan aku jadi keretanya tuh tiba-tiba belok gitu loh jadi keretanya tiba-tiba gerak yang gerak banget nah abis itu aku duduk, terus Adele depan aku pegang, sebelah aku ibu-ibu Jepang, sebelah aku Ella sebelahnya, depannya Ella itu KTD dia tuh gak megang pegangan di atas karena dia megang barang dia tuh gak megang pegangannya di atas gini karena dia megang barang di bawah gini kan abis itu Tino ada yang ngetok gak sih Tino? Tino lanjut kayaknya tadi kamu pindahin hape deh enggak, abis itu iya gak percaya banget sih nyanyi orang abis itu kayaknya suara sebelah deh yaudah lanjut tiga kali aku mau abis itu abis itu abis itu kan belok dia kayak eh gitu dia gak di depan Ella ini ibu-ibu Jepang, ini aku gini ada tiang gitu ada yang gitu ke ibu-ibu ke ibu-ibu Jepangnya kayak mukanya tuh mukanya gini terus ibu-ibu Jepangnya yang kayak gitu terus kayak enggak, tapi kayaknya kalau orang Indonesia juga gak bakal ketawa deh kayak mereka kayak apa sih? enggak, mereka gimana sih mas? kok bisa jat? kayak gitu tapi kalau ibu kayak orang Jepang tuh ya respect banget aku kalau misalnya satu dunia ada kompetisi nahan ketawa Jepang menang nomor satu sumpah Jepang menang nyakin aku ya iyalah kalau jokesnya bahasa Indonesia dia gak ngerti gitu, gak ketahua kan angang-angang terus terus Kak Teddy tuh ngomong apa sih? ada krimatosang Kak Teddy ngomong gak ngomong apa-apa dia gak ngomong gomongin asai dia gak ngomong sumimas krimatosang ya? iyalah 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 stasian berikutnya cewe nyomong stasian berikutnya ibu-ibu langsung pergi gak salah kok udah cerita juga tapi aku malu kayak bayangin ibu-ibunya sebenernya enggak enggak kayak kita tuh banyak banget cerita lucu tapi mau malukan jadi kayak lebih baik tentang Indonesia aja apa? kayak apa? kayak yang ini yang malu malu banget jadi enggak kristi aku siap aja nanti akan aku share 3 tahun lagi pas lu udah grade ya? pas udah grade pas udah nikah lucu rumah lagi guys jadi waktu itu ceritanya adalah 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu aku udah berdamai udah berdamai dengan masa lalu aku 10 I show speed ke Indo iya kenapa ya aku bingung deh setiap artis-artis ke Indonesia aku tuh lagi di luar siapa? I show speed jangan nanya kencanda oh iya I show speed aku yang live lah aku udah gak mau live streaming lagi sumpah kak kristi aku pikir hubungannya spesial udah kenapa sih pada nanya udah mandi belum? aku belum mandi juga udah wangi enggak sih seinget gua enggak jadi kalo kita mandinya disini adalah aku mandi duluan baru abis itu kak kristi iya lagi karena kak kristi gak suka mandi duluan dan aku gak suka kalo yang mandi kamar mandinya basah gitu loh dan aku juga suka kalo orang mandinya lama kamu suka atau gak suka? suka kalo orangnya mandinya lama duluan karena kayak aku bisa tidur duluan eh aku bisa tidur duluan jadi sembari menunggu tuh aku tidur iya aneh banget menurut aku ini ini suatu kebiasaan yang tidak boleh sebenernya karena kayak aku pulang dari kegiatan ke rumah juga biasanya kayak gitu biasanya aku duduk di sofa terus kayak kalo misalnya aku istirahat dulu nonton tiktok atau apa gitu terus kayak kalo misalnya udah mood buat mandi aku baru mandi terus kayak kalo misalnya emang bener-bener ngantuk banget dan sesampai itu aku tidur dulu sampe kayak ya sebenernya ini gak baik sih kayak kadang misalnya bangun jam 1 atau jam 2 tapi biasanya kalo misalnya mau tidur 2 aku set timer kayak cuma setengah jam atau 10 menit tapi kalo misalnya kalo misalnya aku ketiduran nah itu yang bahaya sebenernya aku baru bangun jam 2 baru mandi itu kayak tapi aku kalo misalnya kayak gitu aku bete aku bete bangunnya kayak iya aku juga bete sebenernya sih kayak gitu aku bete karena kayak ih kenapa aku ketiduran nih gitu kayak ah stupid nih gitu bener lagi i relate good luck SSKnya Atin terima kasih kata Atin anak kamu kenapa gak diajak? siapa anakku? Trisha oh maksudnya ada kan waktu dia menjadi anak aku ada yang bilang aku sama Trisha mirip ya terus bingung banget waktu liat fotonya gak ada mirip sama sekali gak ada mirip kan dia foto nih kayak banyak maksudnya banyak akun yang ngefoto gitu kan terus komennya kayak kok lama-lama mirip terus aku liat fotonya kayak mirip rambutnya mirip hairpinnya mirip bajunya ya mirip hairpinnya mirip hairpinnya bajunya beda iya beda emang tau beda emang tau beda gak tau disitu gitu beda nah kamu lagi gitu padahal yang mirip sama lo tuh Reggie Reggie kah? eh bukan Reggie bukan Reggie bukan Reggie hmm Nala ya Nala Nala siapa sih Nala Nala kan guys siapa sih waktu itu aku pernah ngomong ke dia kayak eh badan kamu mirip banget sama Altin juga mukanya kamu mirip kamu banyak kan yang ngomong gitu gitu aku merasa Kak Christine ngomong Nala mirip sama kamu gara-gara kita sama mukanya sama-sama kayak Indonesia banget mukanya sama-sama Indonesia kenapa ketawa huge jadi suara ku aku pengeran abis sumpah kemarin itu kan kita beli baju kan terus ada orang ngira Si Atin tuh Latina Iya dikira aku orang Latina dua kali Aku dikira Latina Soalnya muka aku emang Asia banget kan Muka lu tuh Latina banget Terus kayak Orangnya langsung ngomong Spanish ke Atin Terus Atin kayak Orangnya Lu kaget gak waktu di babak kayak Oh you look like you can speak Spanish You look Latina gitu kan Terus kayak Do you speak Spanish gitu gak sih? Do you speak Spanish? Inggris atau Spanish? Tadinya mau gue omong gitu ya tapi kan Baby you got something Maksudnya dia gini Kan gak mungkin dong Abis itu kan kayak I cannot speak Spanish Terus kayak oh you can't Terus kayak Terus tiba-tiba ngomong Spanish kan Terus kayak Padahal Latina udah bilang No I can't No I cannot Aku ngomongnya cannot loh bukan camp Mungkin kalo camp dia kayak ngedengerin Oh camp No I cannot Terus dia kayak Puan-puan dua terus kayak gitu Tidak 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 Tapi kemarin tuh Kita jalan-jalan ke Jepang Kayak banyak banget Mereka orang luar negeri yang kerja part time gitu Terus kayak Kayaknya ketentuannya tuh cuma Kalo lu bisa bahasa Jepang Lu bisa kerja Iya Jadi kayak It's so cool Kayak gak ada tuh kayak Harus punya pengalaman Pengalaman Harus punya pengalaman 30 tahun Terus yang baru lulus kuliah gimana Mau nyari kerja Bingung gak sih Chrissy Kayak misalnya nanti kita Coba-coba aku udah lulus kuliah nih Mau cari kayak magang gitu kan Pengalaman Mau kerja di JKT 5 tahun Bukan kerja bahkan Kita kayak bukan kerja disini Kita kan emang Kita have fun Emang have fun kan disini Engang nganggep kerja sih Engang nganggep kerja sih Terus kayak lucunya juga Aku tuh respectnya banget sama Jepang adalah Kakek-kakek tuh masih bisa kerja Nenek-nenek masih bisa kerja Kayak Apa ya kalo di Indonesia tuh Kayak Kombini Kayak di Jepang dong Kayak di Apa sih namanya Supermarket Nenek-nenek Kakek-kakek Bisa kerja Terus mereka masih kerja kantoran Bayangin Yang udah tua banget ya guys Itu mereka masih bisa kerja kantoran Terus mereka deh Masih jadi Polisi yang Gini-gini Giniin jalan Satpam Oke keren banget Maksudnya oke Itu tuh hal yang jarang dilihat di Indonesia gitu loh Tapi tau gak kenapa Karena kalo di Jepang kan emang Kayaknya gak ada ingin Mungkin lifestyle-nya tuh juga Masih sehat-sehat Sehat banget gitu loh Kayak jalan kaki Terus kayak Polisinya juga gak terlalu banyak Terus Ya itu kan emang kalo di Jepang ya guys Maksudnya Terus Makanan-makanan disini juga mungkin kayak banyaknya tuh ikan Yang sehat-sehat gitu loh Menurut aku ya Itu juga jadi Ini sih Apa namanya Faktor Faktor Iya soalnya beneran Kakek-kakeknya tuh masih pada aktif guys Bayangin ngantri makanan ya Wah gila Mereka Mereka beneran ngantri loh Bukan kayak cucunya atau anaknya gitu ya Iya banget Mereka beneran ngantri Kake Teddy kalah cuy Kake Teddy Oh my god C'mon Itu jarang banget aku liat di Indonesia gitu loh Keren sih Tapi menurut aku Dance magic hour sampe nenek-nenek Gak suka makanan manis Jadi sehat Iya sih Tapi kayak Kita dari tadi makan makanan manis Tapi aku Eh Tapi Jepang tuh Deserve-nya Enak-enak banget Aku beneran bisa gila Gara-gara disini gak ada Eh Es teh manis Yang manis Yang aku suka Halo Pada minta di waruk Oh semuanya Bukan pahit sih Pada gak berasa gitu loh Es teh manisnya Tehnya tuh kayak Gitu Aku bisa gila beneran sumpah Aku tujuh hari Aku pengen cepet-cepet pulang sebenernya Kayak aku pengen Si Atin kan suka banget sama teh manis Terus dia pisang kayak teh manis gitu Terus kayak Gulanya tuh Manual Ya gulanya cuma satu sendok guys Satu sendok kecil Aku kayak Oh my god Bakal itu kayak gum syrup Iya Kayak It's a gum syrup Jadi rasanya tuh cuma kayak Gitu doang Oh Harusnya kayaknya kalo besok-besok aku ke Jepang Aku bakal bawa dari Jakarta sih Kayak sepak Sama buan cabir Iya Sama buan cabir sih ini tuh perlu banget Nah ini tuh beneran gak Makaran mereka tuh gak Ini tuh merek gak sih sebenernya Tapi kayak Merek sih Tapi orang-orang tau nya Chili flakes Chili flakes Merek atu Yang ngomong ke Christy Yang ngomong ke Christy Tin Gak kunci lo Warung iiii cabe bubuk cabe tabur apa lagi? maghrib silahkan selamat bersholat pada belum mandi nih pasti iya karena kita abis ini masih makan malam oh maghrib jam berapa guys? jam 6 jam berapa guys? baby you got something in your nose tin bantuin jamin peraku eh maaf ya oke salat kristi aduh kau masih kena eh aku salah ngomong mula dari kemarin kita kayak gak sengaja ngomong itu tapi slow down gak boleh jadi sebenernya kata-kata terlarang di jepang itu ada 3 di indonesia bahasa kalo di jepang tuh kita gak boleh ngomong itu kan karena kita juga sebenernya emang ini pengetahuan umum juga ya buat kalian kalo mau ke jepang jangan sebut kata-kata kok udah kuningnya? udah jelek gitu sih kaksi sih? kuningnya udah jelek? ya sorry gue pencapa-peset terus sih jadi kayak kalo kalian ke jepang nih kita ajarin nih maksudnya ini pengetahuan umum ya karena kita juga pas awal ke jepang tuh kita gak ngerti kan akhirnya kita dikasih tau sama kakak staff yang ngerti bahasa jepang karena kayak gak boleh jadi kalo misalnya ngomong ini cincin itu kan ring ini bahasa tapi kalo di jepang kita gak boleh ngomong itu guys itu kata kasar karena itu kata yang sangat kasar tapi kalo di indokan tapi kalo di indokan artinya ring jadi kayak yaudah kemarin tuh aku gak sama aja kayak kita lagi liat ring terus aku kayak bilang ringnya tapi bilang bahasa indonesia terus aku masih kayak oh my god aku masih kayak orang-orang jepang tapi mungkin karena muka aku keliatan sangat turis jadi sama enggak gak masalah gitu ya sebenernya masalah tapi balik lagi turis lebih ke mereka lebih memaafkan lah untuk turis lah ya kalo kita kan awalnya kayak istilahnya kita gak tau ya gak terbiasa ini tidak boleh itu kata-kata sebenernya ada lagi sih banyak sebenernya kita kasih tau dua aja ya yang satu lagi tuh kalo lagi makan kan gak boleh ngomong mangkok itu gak boleh karena itu juga satu kata yang terlarang ya itu gak boleh tadi Freo ngomongnya ini ini kak dia mau ngasih mangkoknya ini kak terus dia kayak tapi cukup diingetin aja sih kayak gitu kayaknya balik lagi itu bukan kesalahan kita juga karena emang itu bahasa kita kan bukan kita mau berniat untuk ngomong seperti itu balik lagi kan tapi kayak ini ilmu guys info untuk kalian yang mau ke Jepang info eh kita ketemu banyak orang Indo tau ya memang kita ketemu banyak orang Indo di Jepang ini waktu kemarin kita kayak lagi di factory outlet terbesar kita tiba-tiba lagi naik lift eh naik-naik eskalator tiba-tiba kayak ada bapak-bapak gitu udah cukup tua iya kan eskalatornya rame dia bener-bener di depan aku terus ngeliatin aku karena kita ngomong bahasa Indonesia kan kayak iya terus dia ngeliat aku kan dengan dekat dan dengan gini eh dengan gini mukanya terus aku kayak ini orang liatin ya terus tiba-tiba dia ngomong gini terus kayak iya terus kayak iya tadi kita ngeliat kalian waktu lagi belanja di Lauren ada terus kayak emang kita seberisik gitu ya soalnya tapi kalo di kasir kita emang berisik banget sih kita berisik kita beneran tapi bisa dibilang kita termasuk berisik sih kalo kalian berdua bercanda-canda sampe kayak coverage itu udah cape banget sama kita kayak waktu KTE di jatuh kan itu lucu banget ya guys itu tuh Adel ketawa sampe perut aku gua bergetar aku ketawa sampe kayak sampe ke bawah saking lucunya Adel berdiri sampe gitu kan karena yang paling lucu banget ekspresi ibu-ibu jepang itu dia gak kaget atau dia kayak dia gak takut gitu loh dia takut dia gak ketawa gitu loh udah tuh kita berisik banget kan di gerbong kereta juga sebenernya gak boleh berisik kan tapi kita ketawanya kayak kita kayak gitu ketawanya emang berisik sih emang itu kesalahan kita juga tapi kayak eh diem-diem gitu tapi itu lucu banget kita gak bisa gak bisa menahan ketawa kita gitu loh ketawa sampe kayak 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 gak bisa banget sumpah lucu banget angg-ang-ang ini kenapa gak lu ketawanya angg-ang angg-ang-ang 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 sekarang banyak yang sudah mulai kerja di jepang bener banget sih tapi aku juga ngerasa banyak orang indonesia yang kayak kerja di jepang mungkin dapet beasiswa kuliah gitu disini abis itu kayak kerja disini gue kayaknya kalau kerja di di jepang gue yang gini hai kayak apa yang gini deh irashemase oh tadi ada abang-abang dia ngomong irashemase gitu terus aku bilang irashemase gitu bayangin ada orang kayak yang jual toko itu terus bilang irashemase terus dibalas lagi yang matiin irashemase terus mau gak ke enggak gak kak temur Ritsuki karena dia jauh banget dia tuh kayak diriponggi atau apa yah karena itu mama mega pernah ngespil abis itu kayak itu jauh banget ini aku pake jadi kalo misalkan nginep di hotel jepang itu selalu di kasih baju tidur gitu iyaa aku dari kemarin pake baju tidurnya terus tapi kayak Selananya kegedean banget ya Selananya kegedean Karena aku pake bajunya dan selananya Selananya kegedean banget di aku guys Ternyata ada karetnya Ada kayak iketannya gitu dan aku gak tau ada iketannya Tapi iketannya kayak di dalam Tapi karena nyaman banget aku gak ngerasa kayak ada sesuatu gitu loh Kayak Ih kok gede banget lah nanya Pas berdiri melorot Oke liatin Kan Chrissy gak percaya kan Kalau aku berdiri merotus aku berdiri gini Tuh kan gue Chrissy Merot Dia tuh gak percaya kalau jangan nanya Terus kayak kegedean gitu kan So Chrissy kamu gak percaya nih melorot kan nih Nih deh 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 So aku jalan Dia juga gak percaya banget kayak Apaan sih gak segede gitu Asalnya aku udah pake juga kan Terus kayak apaan sih tiur orang gak segede itu Terus nih liat Dia tuh melorot pelan-pelan gitu Nyiet Tapi ternyata ada kuncinya guys Ada kuncinya Ada iketannya guys Ketawa karir gilain ya nang Aku mau gitu ketawa karir aku Ang-ang-ang Boleh Boleh Udah beli SD card reader udah Tapi aku converternya masih pintemunya Atin Jadi makasih ya Atin Tanpa aku kalian tidak bisa melihat muka-muka candi Kak Chrissy Coba kalian aku foto ya Coba kalian foto guys Aduh Sama jam berapa sih? Jam 8 Kisah jam 8 harus pergi lagi guys Kita mau makan Jadi kita jam 9.50 harusnya sudah Otw Lomi Apa? Sebenarnya jam 9.50 harusnya otw Lomi Oke Berarti kita Kita ditemani opa Aku juga banyak foto pake kamera aku Yang foto ini Yang foto aku upload di IG Itu foto dari Digicam Kebanyakan foto aku tuh di Digicam lah Aku seneng banget sumpah Atin suka baca novel gak? Aku dulu sempet suka baca novel Tau gak percaya atau gak Seumur hidup aku novel yang pernah aku baca sampe habis itu cuman 2 atau 3 gitu Sisanya tuh gak selesai? Dulu tuh aku suka banget baca novel Dulu ya waktu aku masih kayak SMP Bumi, bulan, matahari, bintang Aku tuh udah sampe hampir habis Abis itu aku masuk J.K.T Jadi aku gak ada waktu buat ngebaca novel Tapi abis itu aku udah gak jarang baca novel lagi Tapi aku sering baca tuh kayak Boleh gak sih kayak fan fiction gitu Dulu aku sering banget baca Ini gak apa-apa lah kan manusia Fan fiction aku dulu sering banget baca Aku fan fiction Kita bawa payung ya Sumpah tadi kita hujan Bang itu petir Masa mau motor pak? Gong banget gong Gere banget ya Lucu banget ya Petirnya sampe bikin gedungnya geter Gedungnya takut Tani banget Emang itu petir suaranya kayak Tani banget Kan gue pikir ada barang Jatuh Eh gue tadi mau bilang jarang batau Tarang jatuh Tapi kenapa ya Semenya aku suka sama-sama Kekristi aku juga suka tuker-tuker gitu bahasanya Tapi kayak aku ngomongnya pelan dulu Baru kayak Itu baru ngomong terceng Yang emang Emang iya eh Emang Ae Tin Sampein sama Toy absent dulu Oke Pulangnya masih lama gak Toy Kita di Jepang sebulan sih Setahun sih rencananya Kita sampe visa kita abis lah Sampe visanya abis Jadi kita nanti kalo misalnya teater di JKT Nanti kita ini pake hologram Iya pake hologram dari sini Tapi kita tetep joget disini guys Akihabara Akihabara Kan Aku mulai-mulai Kita mau ke Cat Cafe Tapi Cat Cafe Nggak terus nanti tau gak ada yang kaki sih ke Eee Jangan ya Takut Iya jangan-jangan Jutubir Hah? Apa sih? Atin dan Kating Kamu sama sih Kating? Hah? 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 Gak Renov Iya Lagi ada renovasi Tadi kita udah siap jalan Aya Terus kita lagi renovasi Ya Kita kayak Iya Sumpah ya guys di Akihabara Kita gak tau Tadi kita cuma kayak Terus aku kayak Dulu kan aku udah pernah ke Akihabara kan Sebenernya aku Lagi gak Mau beli anime Goods Or stuff like that Jadi Terus juga Aku kan Kita kan tadi ke Asakusa Asakusa tuh aku udah pernah ke Asakusa Aku dan aku juga udah pernah pake Bukan kimono Apa sih? Yukata Kayak aku udah gak terlalu Kepengen gitu loh Kayak Oh gini doang gitu kan Setelah jika kita ngambil yang Lucky-lucky gitu Nah abis itu Kita ke Akihabara Ke Akihabara tuh Jadi aku sama Akihabara tuh Kita udah Belanjanya tuh udah banyak banget Udah kebanyakan Udah overload Dan udah gak cukup Oh fun fact Aku tuh cuma bawa koper satu Dan satunya tuh bukan yang gede banget Tapi yang Kayak apa ya? Kayak lebih kecil dari koper utama aku Kayak apa ya? Wih segini gak kalau misalnya Gini Aku tuh segini ya biasanya Aku tuh cuman Bawa yang kayak Segini Sepinggang aku doang Kayak mungkin bisa dibilang cuma 24 Kas bayangin Nih Aku tuh cuman bawa koper ini guys Segini Tangan aku yang gede Tangan aku segini nih Tuh Paki aku segini deh Tuh Sampai sekarang Baju aku dan barang-barang aku tuh Ada dua paper bag isi Mereka Terus kayak akhirnya Kenapa aku cuma bawa koper satu Karena koper aku dua-duanya lagi dibawa sama mama aku Mama aku juga lagi gak di Indo Mama aku juga lagi pergi Jadi kayak Akhirnya kayak aku bilang Gapapa Mami bawa aja kopernya yang gede Sama yang kecil Karena aku ke Jepang tuh Kan aku udah ke Jepang Puji Tuhannya udah ke Jepang juga bulan lalu kan Jadi Belanjanya sebenernya rencananya sih gak mau banyak Ini aja satu Terus Itu Ya udah deh Udah gak cukup banget sih sebenernya Terus kayak aku Ya udah kan nanti Jadi Jekiti mau beli koper Jadi nitip aja gitu 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 Iya dan Jekiti nanti bakal beli koper buat kita Karena Jekiti tau barang kita tuh Kebanyakan Jadi nih Ini koper aku Ini koper aku Ini Ini full Baju Yang aku bahkan Tuh Tuh Itu kan kayak Aduh Tuh izi waju guys Baju-baju tebel lagi Ini gak bakal bisa masuk sini Karena kayak Kayak I don't know It's like already full And stuff like that Jadi Gitu deh Ya udah sekarang aku telat ya Nihnya lagi Kau nanti ke Pesep Internal atau Pikachu Kita gak Milli Kita ke Pesep Verdara atau Pikachu Kita gak 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 Kalo keduanya kalian barah gak? Kalo kedua-duanya kalian marah gak? Kalian bosen gak ngeliat muka kita? Bosen ya ya udah maaf Diya deh Iya dia maaf kok kalian bosan Aku mau pake uang Yuk kita udah malam padahal ya Oh guys baru aku mau beli kacamata lagi tau Kalian mau liat gak kacamata aku? Aku baru satu lagi yang aku beli Yang aku jujur lebih suka kacamata yang ini Gara-gara kan Oh guys aku beli gini loh Aku harus liatnya gini Oke kalau gitu aku abis ini guys Oke dari yang ke-13 David See you video call toy Oke see you kak Terima kasih ya Terima kasih banyak 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 Aduh Kamu kalau mau masuk Kamu kalau mau masuk Isi formnya yang bener ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak ya 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 Terus ada Kak Hoiro Tunis, sama teman-teman Kita baru ketemu kan kemarin, gila sih, makasih banyak ya, Kak Terus ada Kak Reno Oli, makasih, Bang Makasih, Kak Reno, Arigato Kita lihat ga, tapi ini terlihatnya sudah... Makan yang enak ya, Kak Reno ya, dan semuanya Kak Hoiro Tunis, Kak Derom Segoing, Kak Fajar, ke semuanya Semua 100 orang di sini, kalau lebih maksudnya, semua harus makan yang banyak Dan makan yang enak Yes, oke sekarang aku akan baca yang podium juga Oke, podium nomor satu, ada... eh nomor 13 dulu deh Nomor 13 ada Kak RZA, RZA pake roket Dan ada Kak Arsyad anak SMP, terima kasih Ada Kak Randi Syakutra, terima kasih ada Kak April juga, terima kasih Aku tadi ada foto, dipotohin nama Atin, bagus banget Terima kasih Kak, ada Kak Jimmy Page, bluuu Terima kasih Kak, ada Imoto Sang, Imoto Sang lama Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton Terima kasih banyak Imoto Sang, ada Kak Dana, terima kasih Kita abis ini mau makan guys, kita abis ini mau makan Terima kasih banyak Kak Rio, ada Kak Fans, terima kasih banyak Kak Fans Gak mau babay, kamu babay Eh aku lagi pake kecamatan, aku harus sweat Kamu juga, terima kasih banyak, nomor satu Aku harus kayak, karena aku pake kecamatan ya Aku harus sweat, lihat Tidak balik lagi Kamu babay SSK bukan berarti tidak makan ya guys Bener Bukan berarti tidak makan enak Makan harus tetap 4 sehat, 5 sempurna Bener Oke Terima kasih banyak lagi Siapa lagi nih Kak Billy juga, Kak Allen Kamu babay Terima kasih banyak ya, karena sekarang kita mau turun Eh tadi malem ini ya Tin Gue kutekan, kan aku kutekan Karena kutek aku tuh kayak udah copot gitu Kan ini peel offnya Terus kayak Aku tidurnya gini Aduh banget, sumpah Tapi bisa gak tuh? Kan ini biar kering kan Sampe bangun gak? Sampe bangun gak kayak gitu? Enggak Udah kering? Udah kering Udah bagus, udah slay Makasih guys yang udah nonton live kita Bye bye, kita bareng lumpetin Somong amat lu Dengan dia Mana handphone kita sama lagi? Jangan deh Jangan dibuka Kalau kan anak Mau tertutup aja True Sini SS ya guys Ini waktunya kalian SS Kenapa sih kameranya? Dia rusak guys kameranya Iya gitu Screen protectornya Christy itu gimana tangannya? Gini Hands line lu gimana? Gini ya paling Tapi kayak C Tapi gak sih gak ada Ya udah bikin aja sekarang gini ya guys Oh gini, okay Tapi kalo love kan gini ya Koenichi Da da guys Arigatou Da da semua ya Bye 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 bye